Jepit yang di bagian simpul benang pertama Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel DPP Briyani Video kali ini tentang cara penjahitan pada operasi tonsil Jadi untuk operasi tonsil atau tonsilektomi ini Dokter THT tidak menggunakan jarum bedah dalam menghentikan perdarahan Atau menjepit jaringan tonsil yang akan dibuang Jadi dokter akan menggunakan teknik simpul dari luar Atau teknik laso dalam menghentikan perdarahan Atau untuk menjepit jaringan tonsil yang akan dibuang nantinya Alat yang kita gunakan adalah gunting benang Kemudian ini adalah needle holder Dan ini saya contohkan sebagai jaringan tonsil yang akan kita buang Yang sudah dijepit oleh operator Kemudian disini ada benang Benang yang digunakan adalah benang jenis yang bisa diserap Atau yang terabsorpsi Biasanya digunakan adalah Kate Good Chromic nomor 2 atau nomor 1 Ini hanya sebagai contoh saya menggunakan jenis benang yang tidak bisa diserap Atau seal Tekniknya seperti ini Ini adalah ujung yang pertama Kemudian ini adalah ujung yang kedua Ujung yang pertama ini Kita lilitkan ke bagian ujung yang kedua Seperti ini Arah ke dalam Kemudian kita ikatkan dia ke bagian badannya Badan simpul pertama Bisa kalian simpulkan dua kali Kemudian tarik Kemudian tambahkan lagi simpulnya Dan tarik Kalau sudah rasanya kuat Maka bagian ujung yang pendek ini Kalian gunting Setengah senti Agar kita atau dokter nanti hanya menggunting di bagian panjang ini saja Kemudian jepit Jepit yang di bagian simpul benang pertama Seperti ini Kemudian dokter nanti Akan memasukkan ke dalam Klem yang terpasang Ke tonsil yang akan kita buang Seperti ini Ini biasanya asisten yang memegangnya Karena saya sendiri Jadi saya lepaskan saja Seperti ini Kemudian biasanya dokter Akan menarik simpul yang panjang tadi Seperti ini Kemudian sambil ditarik Biasanya Klemnya ini dilepas sama asisten Seperti ini Jadi seperti itulah teknik membuat simpul lasso untuk penjahitan pada operasi tonsilektomi Ini tinggal dipotong Sangat mudah Terima kasih sudah menonton channel DPP Briani Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.